Selamat datang teman-teman di channel Detektif Instagram Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menemukan produk yang akan atau sedang hits atau yang trending di pencarian Tujuannya apa kita menjual produk yang hits atau kekinian atau trending karena Dengan menjual produk yang seperti itu kita akan mendapatkan keuntungan 3-5 kali lipat Dari keuntungan biasa kita menjual produk yang lain Sebagai gambaran kalau kita biasanya mendapatkan keuntungan 1 produk itu Rp25.000 Ini kita bisa sampai Rp100.000-Rp150.000 menjual per produk yang tergantung dari jenis produk yang seperti apa Nah supaya tidak kelamaan kita langsung saja cek videonya berikut ini Tapi sebelumnya silahkan klik subscribe dan klik loncengnya untuk selalu dapat update dari saya Jika teman-teman tertarik menjual produk yang hits kita harus jeli melihat perkembangan produk Jeli melihat target market dan pasar itu sendiri Ada beberapa tips mencari produk hits atau trend Yang pertama adalah mengikuti berita yang viral atau trending topic Contohnya adalah dulu atau mungkin sekarang masih ya Yaitu yang dipakai Pak Jokowi Biasanya itu jadi viral dan jadi hits Secara otomatis permintaan pasar akan naik Dari sneakers, payung, jasujan, jaket bomber, dan lain-lain banyak sekali Duli itu juga sempat booming, payung transparan ketika drama Korea banyak adegan dengan payung transparan Jadi yang pertama itu intinya atau pointnya adalah mengikuti berita, mengikuti perkembangan yang sedang viral atau trending Cara yang kedua adalah cek di marketplace Indonesia Seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya Itu dari sana kita bisa melihat ya produk apa yang sedang laris Atau yang sedang banyak dicari orang Lebih jelasnya bisa melihat seperti ini Ya teman-teman ini saya contohkan memakai Tokopedia untuk mencari produk yang banyak dicari pasar Banyak dibeli Ini juga bisa kemungkinan barang yang trending atau nge-hits ya Tapi ini biasanya hanya sekedar banyak dicari sih Yang pertama kita ketik di kolom pencarian produk Kita klik aja, jangan diketik Oke nanti ada tulisan Kita scroll ke bawah Nah ini muncul popular search Artinya ini yang banyak dicari orang di Tokopedia ya Ada jaket bomber pria Ada lemari pakaian, iphone 7 plus, vivo, celana Ini yang pertama ya Jadi itu yang banyak dicari orang Tapi biasanya ini akumulasi dari satu bulan terakhir sih Agak terlambat kalau mengikuti ini Tapi ini ya untuk perbandingan aja teman-teman Siapa tahu bisa membuat, memunculkan ide-ide yang lain Kemudian cara kedua adalah Kita Nah ini, ini ada fitur khusus ya di Tokopedia Misalnya ini most trending now Ini apa yang sedang trending Kalau dulu di halaman lain ya Sekarang ada di halaman itu Nah itu tadi ya Yang banyak dicari ini ya Most trending now ini Hot list Nah di Tokopedia itu namanya hot list Nah ini ada kartu ucapan dan lain-lain Ini mungkin karena mendekati imlek ya Atau gimana ya Saya kurang tahu Ini berhubungan dengan imlek Nah ini kita bisa juga Terapkan ke toko kita Ya bener kan Yang sedang ini Yang sedang jadi hot list Ternyata yang berhubungan dengan imlek Mungkin karena akan mendekati itu Cara ketiga Ikuti juga perkembangan di marketplace luar negeri Seperti Alibaba, Aliexpress dan lain-lain Karena biasanya produk yang trend di Indonesia itu Awalnya sudah ngetrend dulu di luar negeri Jadi kita bisa lihat ya langsung short Apa yang sering dibeli Apa yang paling banyak dibeli dalam minggu itu mungkin Atau bulan itu Kita bisa lihat produk-produk apa saja Nah itu misalnya Sudah ketemu Nah itu bisa kita jadikan Bahan untuk kita jual Atau kita tawarkan ke pasar Indonesia Semakin cepat kita tahu produk apa yang akan hits Maka semakin banyak keuntungan yang akan kita peroleh Selain itu tentunya Otomatis toko kita akan menjadi toko master di produk itu ya Efeknya kita akan mendapatkan banyak pembeli yang loyal Pembeli yang loyal itu sering repeat order Atau order berulang-ulang Bahkan turut membantu mempromosikan toko kita ke teman-temannya Nah ini pernah saya alami ketika saya menjual fidget spinner Saat masih awal-awal akan nge-hit saya membuat akun khusus untuk itu Untuk menjual spinner ya fidget spinner Dan akhirnya ya toko saya jadi terlihat seperti masternya gitu Di salah satu toko master lah untuk fidget spinner Itu bisa teman-teman juga terapkan di toko teman-teman Bisa membuat toko baru yang misalnya khusus untuk produk yang hits itu Teknik yang selanjutnya adalah mengamati musim apa yang akan datang Jadi misalnya kita sedang di musim kemarau akhir Menjelang musim hujan Nah itu kan karena bisa seperti ini ya Misalnya satu bulan sebelum musim hujan datang Itu biasanya kita sudah mulai itu Apa namanya Cari produk payung atau jasujan apa yang akan viral Yang akan nge-hit itu Jadi teman-teman dari satu dua atau tiga bulan sebelumnya Sudah mulai mencermati Kira-kira produk apa yang akan nge-hit disesuaikan dengan musim yang akan datang Gak hanya musim di cuaca ya Misalnya akan perayaan apa misalnya Kayak kemarin Desember itu kan Natal Jadi satu dua bulan sebelumnya itu sudah mulai diamati Produk-produk yang berhubungan dengan Natal yang akan nge-hit misalnya apa gitu Misalnya pohon Natal yang model praktis portable dan lain sebagainya Itu bisa teman-teman amati kemudian diperkirakan apa yang akan nge-hit yang akan laku Yang paling pokok yaitu ya kita amati musim apa yang akan datang itu Dalam perjalanan satu tahun itu gak hanya satu dua ya Itu banyak sekali ada beberapa momen-momen tertentu yang bisa dikaitkan dengan produk atau jasa Misalnya mau 17 Agustus itu juga bisa aksesoris tentang perjuangan atau bendera dan lain sebagainya Kemudian Natal Kemudian Idul Fitri, Puasa, Kemudian Imlek atau musim-musim hujan, musim kemarau itu butuh apa Orang-orang akan butuh apa itu silahkan teman-teman untuk mulai jeli Sekian teman-teman untuk video singkat kali ini yaitu tips mencari produk yang hits atau trend di pasar Di market Semoga dari yang singkat ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman Jangan lupa klik subscribe, like, kemudian tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau masukan untuk saya atau channel ini Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton